menurut catatan saya untuk memahami seperti apa sih keperibadian seseorang itu ini saya ambil beberapa dari teori psikologi ada empat jalan kita bisa memahami pribadinya orang lain yang pertama melalui caranya berekspresi yang kedua kita pahami melalui caranya memperoleh informasi yang ketiga kita simpulkan dari cara dia memutuskan dan yang keempat kita simpulkan dari caranya bertindak caranya melakukan sesuatu jadi ini empat strategi untuk memahami keperibadian orang lain gaya ekspresinya, cara dia memperoleh informasi, cara dia memutuskan, dan cara dia bertindak mari kita lihat satu-satu ya macam-macam dari empat hal tadi yang pertama gaya berekspresi ini kalau dalam dunia psikologi dulu kita pernah belajar tentang seorang filosof psikolog namanya Jung atau lengkapnya Carl Gustav Jung dulu kita membahas beliau dalam babak atau episode satu bulan kita membahas tentang keperibadian nah dari teorinya Jung ini dalam hal gaya berekspresi manusia bisa dibedakan dua gaya yang pertama gaya ekstrovet yang kedua gaya introvet nah ini penting kalau kita bergaul dengan orang lain kalau bisa kita membaca yang bergaul dengan saya ini orangnya ekstrovet apa introvet biar kita tidak salah menyikapi dia kalau orang ekstrovet itu orang yang lebih fokus pada hal-hal yang kelihatan yang lahiria pada tindakan, pada peristiwa, pada orang-orang sementara yang introvet lebih fokus pada hal-hal batin emosi, rasa, pengalaman kalau orang ekstrovet senang berinteraksi tapi orang introvet lebih suka sendiri orang ekstrovet senang dengan keramaian kalau orang introvet suka dengan ketenangan nah ini kan berarti kalau kita tahu oh orang ini introvet jangan diajak keluar-keluar lama-lama dia tidak suka pada keramaian-keramaian kalau ngajak jalan ya yang arahnya menuju ketenangan, kedamaian mungkin di tempat-tempat yang tidak terlalu rame yang sifatnya kontemplatif dan lain sebagainya kalau orang introvet kalau orang ekstrovet ya tidak masalah kita ajak ke keramaian kita ajak bertemu orang banyak dan lain sebagainya nah ini perlu kecerdasan kita menyikapi lawan komunikasi kita kalau orang ekstrovet lebih suka aksi kalau yang introvet lebih suka refleksi nah ini juga penting kita pahami mungkin kalau kegiatan-kegiatan lapangan yang rame, yang ketemu banyak orang ini lebih asik kalau ngajak orang ekstrovet tapi kalau kegiatannya sarasehan, diskusi, pendalaman-pendalaman nah orang introvet mungkin lebih asik kalau orang ekstrovet itu lebih fokus pada keluasan sementara orang introvet itu lebih fokus pada kedalaman orang ekstrovet lebih suka didengar dan dilihat sebaliknya orang introvet mungkin lebih suka melihat dan mendengar saja nah ini kan berbeda jadi kalau kita mengamati gaya berekspresi teman kita, orang-orang sekeliling kita, saudara kita, atau siapapun bisa kita pahami kepribadiannya paling tidak dari dua kategori ini nah kalau kita sudah paham kita bisa mencari yang cocok dengan tipe-tipe ini oh adikku yang nomor sekian ini agak introvet berarti kalau tak ajak jalan lebih suka ke mungkin gunung-gunung yang sepi atau laut-laut yang tidak terlalu rame sementara adikku yang ini dia ekstrovet, ekspresif mungkin dia suka kalau ke taman bermain yang rame atau ke alun-alun atau kemana nah ini salah satu jalan bagi kita untuk memahami kepribadian gaya ekspresi apakah ekstrovet atau introvet jalan memahami kepribadian yang lain dalam rangka agar kita cerdas secara sosial berpikir sosial yang canggih adalah kalau mampu mari kita gali bagaimana cara orang-orang sekeliling kita teman kita atau siapa saja cara dia memperoleh informasi jadi cara dia memperoleh pengetahuan dia ini dapat pengetahuan banyak dari mana nanti ada dua gaya dua jenis kalau tadi ekstrovet, introvet kalau cara memperoleh informasi ini ada dua jenis yaitu sensing dan intuiting jadi kalau sensing itu mungkin memahami secara materi pemahaman berdasarkan yang kelihatannya saja pakai panca indera kalau intuiting itu memahami dengan intuisi dengan inspirasi dengan imajinasi kalau yang sensing ini mengandalkan yang kelihatan panca indera fokusnya pada masa kini jadi yang sekarang kelihatan kalau intuiting itu biasanya fokusnya pada masa depan ide-ide kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kalau orang dengan gaya sensing itu biasanya fokus memperhatikan detail kecil-kecil yang tampak-tampak jadi teliti sekali mungkin ada keliru-keliru dikit yang bisa dicari dia akan kelihatan tapi orang intuiting itu lebih suka melihat secara umum general lebih fokus pada kesan-kesan awal kesan umum yang ada apa jadi dia kurang memperhatikan detail tapi dia lebih mengarah pada perspektif-perspektif kalau orang sensing suka dengan yang praktis yang bisa dijalankan kalau orang intuiting lebih suka inovasi-inovasi membuat baru orang sensing lebih suka konsistensi menjalankan tradisi yang selama ini berjalan aturan yang sudah disepakati bersama ini gaya sensing tapi gaya intuiting lebih suka mencari kesempatan peluang baru inovasi-inovasi baru nah ini dua gaya yang berbeda saya tidak menyebut mana yang baik mana yang buruk dua-duanya baik hanya saja berbeda beda cara memperoleh informasi beda ini kalau dalam bahasa filsafat ini perbedaan epistem jadi perbedaan cara memperoleh pengetahuannya yang satu gaya sensing yang satu gaya intuiting ya kita akan menyikapi dua gaya ini secara pastinya berbeda yang satu lebih suka inovasi yang satu lebih suka patuh aturan menjalankan norma-norma yang sudah ada ini kan beda jadi sikap kita pun nanti harusnya beda menghadapi dua orang ini kalau orang yang sukanya intuiting mencari kesempatan peluang inovasi baru kok kita paksa agar patuh pada aturan konsisten jangan berpikir macam-macam dia akan sangat tersiksa kalau seperti itu gaya kita di depan dia itu namanya kita tidak cerdas secara sosial tidak mampu berpikir sosial dengan baik bisa jadi kita jadi putus hubungan dengan dia dia tersiksa dengan hadirnya kita itu yang kedua yang ketiga cara memutuskan jadi cara mengambil keputusan ini juga ada dua gaya gaya yang pertama gaya sikking berpikir gaya yang kedua gaya feeling merasa orang yang sikking itu kalau memutuskan sesuatu lebih banyak pakai logika dia berpikir objektif melakukan analisis analisis logis nah orang yang mengandalkan feeling itu banyak memutuskan secara subjektif mengandalkan perasaan perasaannya biasanya patoannya standar-standar nilai yang diakininya ini dua-duanya sama-sama baik tapi kan kalau yang akal bisa sampai pada kebenaran yang feeling juga bisa sampai pada kebenaran kalau urusan sampai pada kebenaran dua-duanya bisa keliru juga dua-duanya bisa wong ini jalan ini cara jadi tidak ada cara itu yang universal selalu benar atau selalu salah pasti ada kurang dan lebihnya ada memang orang tipenya tipe thinking opo-opo harus dipikir dulu secara rasional pertimbangan pertimbangannya rasional ini baik tapi ada orang yang pertimbangan pertimbangannya subjektif pakai rasa mungkin teman-teman ada ya teman yang kok rasanya enggak enak ya enggak serp ya mungkin yang pas ini kalau yang itu aku enggak serp ada kan yang begitu itu gaya feeling namanya jadi andalannya apa standar-standar nilai yang selama ini jadi kalau ada hadis kan ada hadis itu yang bilang bahwa dosa itu maha kafi sodrika wakarista ayat tolia alai hitnas dosa itu apa yang berguncang hakai itu bergoyang hatimu jadi ada rasa enggak enak ada rasa enggak nyaman dalam batinmu dan engkau enggak suka kalau orang lain tahu ini kan parameternya ini dosa apa enggak selain kita cari di kitab-kitab suci ajaran para ulama kalau ini thinking itu dosa apa enggak dalilnya apa argumennya apa tapi ada juga gaya feeling kalau kamu rasanya enggak enak ingin ngomong itu rasanya enggak enak ingin melakukan itu kemungkinan itu dosa nah ini namanya feeling memutuskan berdasarkan perasaan yang subjektif jadi yang satu analisis logis yang satu standar nilai meskipun ada yang bilang kalau thinking ini karena sifatnya norma-norma yang pasti rasanya agak kaku enggak fleksibel karena pakai logika logika itu kan satu tambah satu dua setengah lebih kecil dari satu kalau A yuk A kalau B ya B A tidak sama dengan B ini rasanya lebih kaku sementara yang feeling ini lebih luas lebih adaptif karena menghadapi situasi apa saja dia meraba dengan rasanya ini cocok apa enggak ya ini sesuai apa enggak ya mungkin yang pas ini deh mungkin yang sesuai ini deh nah itu bedanya thinking dengan feeling kalau thinking itu truthfulness kebenaran kalau feeling itu sering dikaitkan dengan kebijaksanaan atau tactfulness jadi ya karena bijaksana itu kan banyak berurusan dengan ketepatan rasa terus kalau thinking itu fairness adil pas kalau feeling itu compassion jadi rasa sayang rasa kasih bisa jadi yang menyetir keputusan orang orang yang thinking itu dia adalah seorang yang clear mind pikirannya jernih kalau feeling itu orang yang kind hurt orang yang hatinya baik jadi ini dua-duanya ya baik hanya gayanya saja berbeda cuma kan kita ketika berinteraksi dengan orang lain kalau kita paham gaya berpikir gaya dia memutuskan kita menikapinya jadi lebih bagus apakah dia ini gaya thinking atau gaya feeling kalau dia orang bergaya thinking kita maju pada dia dengan gaya feeling mungkin dia tidak terima dia minta argumen-argumen logis kalau kita punya teman yang gaya feeling kalau kita maju pada dia dengan gaya thinking dengan analisis logis dia tidak akan terlalu merasa nyaman karena ukuran dia adalah standar perasaan cocok atau tidak sesuai apa tidak dengan yang dia rasakan ini dua kaya yang berbeda jadi teman-teman mungkin punya teman punya sahabat punya pacar punya saudara ayo kalau ingin lebih bagus hubungan kita dengan mereka kita juga merabah mencoba memahami kepribadian dia dalam hal memutuskan apakah dia thinking atau feeling ini penting bagian dari kemampuan berpikir sosial nah yang terakhir cara bertindak ini juga harus kita perhatikan kalau tadi kan cara memutuskan berpikir memutuskan nah ini cara dia menjalankan atau bertindak ada dua gaya juga gaya pertama adalah judging gaya kedua perception jadi gaya judging ini gaya kalau secara letterlijk artinya menilai kalau perception itu gaya mengamati maksudnya apa orang-orang yang tipe judging ini kalau bertindak lebih suka sesuai dengan rencana jadi konsisten lagi inginnya apa rencananya apa yaitu yang dijalankan tapi ada orang yang gayanya perception gaya perception itu tidak kaku dengan rencana tapi sesuai situasi fleksibel maka orang judging itu biasanya sebelum melakukan sesuatu merencanakan dulu hal-hal sampai detail tapi orang yang perception itu lebih santai dia terbuka kalau ada alternatif-alternatif baru kalau orang judging lebih fokus mengatur kemudian menuntaskan rencana kalau orang perception itu lebih terbuka untuk siap menghadapi perubahan kalau ada ketidakpastian ketidakpastian orang judging fokus pada rencana dan tujuan orang perception suka dengan spontanitas spontanitas mengalir saja itu gaya perception kalau kita punya teman ayo diperhatikan dia ini tipe judging atau perception orang judging itu misalnya diajak jalan kemana dia akan merencanakan sampai detail nanti kita berangkat jam berapa kemudian naik apa berapa jam kita di jalan berarti nanti kita house ini kira-kira sejauh itu butuh minuman berapa nanti makan berapa kali mampir di warung sebelah mana berarti berapa banyak uang yang harus kita bawa nah perjalanan dua hari itu kira-kira butuh ganti baju berapa kali kalau sehari ganti dua kali berarti kita butuh empat dan seterusnya ini tipe orang janji jadi apa-apa direncanakan secara detail kalau kita punya teman seperti ini kemudian kita sembrono ala jalan sajalah yang penting kita nanti kalau ada masalah diatasi belakangan dia pasti jengkel luar biasa ada orang dengan tipe perception nah tipe perception ini kebalikannya orangnya santai easy ya kalau ada perubahan ya nanti dihadapi nanti mengalir sajalah ada apa saja kan tidak masalah yang penting kita jalan sajalah dulu ini gaya perception kalau kita berhadapan dengan orang gaya perception dan kita bergaya judging kita ajak dia yuk kita rencanakan detail yuk kita harus membawa barang apa saja sangu kita minimal berapa nanti kita butuh ganti baju berapa dia akan merasa tidak nyaman jadi ini juga penting kita memahami yang lain dari aspek kepribadiannya jadi ini kunci-kunci yang penting untuk kita pahami dalam rangka meningkatkan kapasitas sosial thinking kita sosial thinking itu kan kuncinya bagaimana kita bisa memahami orang lain bagaimana kita bisa sadar dan bagaimana cara mengelola kehidupan bersama orang lain antara lain tadi kita pahami dari aspek kepribadiannya aspek kepribadian itu bisa kita lihat dari empat hal yang pertama gayanya berekspresi yang kedua cara berpikir cara memperoleh informasi yang ketiga dari caranya memutuskan dan yang keempat dari caranya bertindak nah terus kalau kita sudah masuk dalam pemahaman terhadap yang lain apalagi Alhamdulillah kalau kita sudah saling memahami siapa aku siapa kamu selanjutnya adalah mari kita lakukan beberapa hal berikut yang pertama mari kita saling menerima kita terima diri kita kita terima juga yang lain dan sama-sama kita pahami kita maklumi oh ya tipe ku begini tipemu begitu penerimaan ini nomor satu ya bukan penyangkalan kalau diawali dari penyangkalan ya tidak lanjut kita berpikir sosialnya bisa jadi nanti jatuh pada egoisme egoisme cara pandang yang memenangkan dirinya sendiri jadi kita terima dulu kenyataan diri kita oh ternyata saya itu introvert pak oh ternyata teman saya itu gayanya lebih banyak feeling daripada thinking oh kalau sahabat saya yang itu dia ini tipe intuiting pikirannya selalu ke depan dan lain sebagainya jadi kita terima dulu kalau sudah kita terima mari kita pahami bersama ideal hidup bersama kita jadi ideal kita dalam hidup bersama kita ini kan hidup bareng di tengah masyarakat harus menjaga harmoni jangan saling menjatuhkan jangan saling curiga dan lain sebagainya ini ideal hidup bersama kita terima kita kemudian saling memahami kebersamaan kita mungkin kita menemukan kesamaan kesamaan Alhamdulillah kalau ketemu aku sama dengan kamu aku tipenya feeling kamu juga feeling kita sama Alhamdulillah kalau sama berarti mudah kita untuk menjalin kebersamaan terima kok kok dilalah banyak perbedaannya aku dengan kamu ada beda disini 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 ya sudah berarti kalau memang jelas ada perbedaannya saatnya kita saling menghargai saling mengatur strategi biar tidak saling menyakiti tidak saling menyenggol tidak saling menyinggung ketika kita sudah sama sadar titik perbedaan tapi harus diketahui karena jangan sampai kita tidak tahu tidak terasa ternyata menyinggung dia ternyata menyakiti dia setelah itu kita kalau sudah tahu sama bedanya boleh juga dilanjutkan kekuatan dan kelemahan kita masing masing oh kalau saya ahlinya disini kalau sampean kan ahlinya tentang itu mari kita saling bekerjasama kelemahan juga begitu kalau saya lemahnya ini sampean lemahnya itu saya lemah disini sampean malah unggul disitu kita bisa saling mendukung kita bisa saling menguatkan keragaman itu kan miscaya termasuk keragaman kekuatan dan kelemahan yang kita kuat mungkin orang lain lemah yang kita lemah mungkin orang lain kuat disitu ini saatnya kita saling mendukung saling bekerjasama saling menguatkan disinilah mungkin rahasianya perbedaan itu rahmat istilah umati rahmat beda-beda diantara kita itu sebenarnya potensi untuk kuat jadi jangan sampai perbedaan ini menjadi jalan kita untuk hancur karena kita tidak saling memahami tidak saling menghargai tapi dia kita jadikan jalan kita untuk semakin kuat dan tangguh justru dengan perbedaan perbedaan ini ada yang ahli filsafat ada yang ahli agama ada yang ahli ilmu sosial ada yang ahli ekonomi ini kan beda-beda dengan kekuatan dan kelemahannya tapi kalau ahli-ahli ini bersatu berkumpul pasti sangat kuat bisa melakukan apa saja tapi kalau pisah-pisah egois dengan jalannya sendiri-sendiri tinggal ditunggu kehancurannya ketika yang ahli ekonomi tidak akur dengan ahli kesehatan akhirnya ahli ekonomi ini urusan kesehatan dia mikir sendiri ya tidak lama dia akan sakit untuk urusan penyakit harusnya pada ahli kesehatan ahli kesehatan juga begitu kalau egois pokoknya yang penting sehat ekonomi tidak penting urusan ekonomi ngarang saja mikir sendiri pada saatnya dia akan jatuh secara ekonomi dan sengsara juga maka perbedaan yang egois itu akan menghancurkan justru kita harus punya visi untuk saling menghargai dan bekerjasama ini bagian dari keterampilan berpikir sosial jadi penting bagi kita untuk sadar nilainya orang lain dan juga nilai diri kita selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih